Jadi artinya, kita punya tendensi untuk menutupi diri seperti Adam, tapi itu bukan solusi. Jadi orang dengan sekarang ya, orang berpakaian masih malu. Agarnya ditambah dengan yang namanya kosmetik. Kalau istilah Paulus mengepang-ngepang rambut. Nanti kalau di itu kan zaman dulu ya, kalau sekarang kan. Kosmetik ini bisa lebih banyak ya. Bisa dengan beragam metode berdandan. Juga misalnya rapunya enggaknya dikepang, kalau sekarang kan bisa diwarnai. Bisa dibentuk, yang keriting jadi lurus, yang lurus jadi keriting. Dulu kan enggak bisa, enggak punya metode blowernya. Kulit juga sama. Orang-orang yang punya uang, dengan kosmetik, dirawat. Dikasih kolagen, suntik apa itu, botoks ya atau apa itu. Jadi kulitnya bisa kencang. Jadi yang bikin kita enggak kencang itu kan lemak-lemaknya itu enggak beraturan lah di kulit. Jadinya bedol-bedol gitu. Atau jadi kering, jadi kayak apa namanya, kisot. Kalau orang tua itu kan ini ya, lemaknya mulai hilang jadi keriput ya, lurus. Nah itu bisa ekstrim gitu ya. Yang dikasih tulang ini, jadi mancung di orang Korea itu sampai dipotong ini. Kotaknya bisa jadi tirus. Itu ekstrimnya dari rasa malu ini. Dan kita juga, saya rasa kita juga tidak munafik gitu ya. Akan lebih menyukai artis kalau cakep. Mayoritas ya, walaupun ada artis yang tidak cakep dan laku ya ada. Tapi tendensinya orang akan menyukai yang enak dilihat. Kalau yang asli Korea itu kan kotak-kotak gitu ya rahangnya. Kalau orang, orang biasa sih biasa aja. Tapi kalau dia artis gitu ya, mau naik ke pantung, orang akan mikir kayak gitu jadi artis. Makanya para artis secara khusus, atau orang-orang yang tampil lah gitu ya. Termasuk akhirnya para pendeta pengkotbah itu begitu. Makanya kadang saya itu geli gitu. Ada pengkotbah, dikagumikan apa? Karena tampan. Wah pengkotbahnya tampan sekali. Aku mikir, ini tendensi apa ini? Dia dikagumikan karena ketampanannya. Bukan karena kotbahnya, bukan karena ajarannya. Nah ini sisi gelap pemuriran itu begitu. Bahkan dulu kayak dikasih yang saya amati langsung. Cara mengucapkan engkau aja jadi panutan. Engkau diucapkan engkau. Jadi kayak orang timur. Dia orang Jawa. Cara mengucapkannya harusnya enggak gitu. Tapi gara-gara dia mengucapkan engkau, Semua adiknya, semua keturunan rohaninya wajib ngomong gitu. Dan merasa bangga. Jadi kalau dia mengucapkan engkau, Dia akan merasa bangga. Daripada dia mengucapkan engkau. Jadi aku mikir, ini pemuritan apa? Serendah ini kualitasnya. Makanya ini hal-hal ketidakjujuran ini dampaknya panjang. Satu, kamu sendiri masih berdosa. Tubuhnya kotor, pikirannya kotor. Diserang setan, gampang. Yang kedua, timbul sisi gelap ini. Karena pikirannya kotor, tubuhnya kotor. Dia tidak akan memenuhi ayat yang dimana Kamu itu surat terbuka. Tapi isi suratmu itu kotor isinya. Kamu bangga dengan kerohanian. Saya itu surat terbuka. Sebagai wakil Kristus di dunia. Tapi ketika dilihat, isi suratmu itu kotor semua. Kerohanian yang dibanggakan juga kotor. Seperti yang Nabi Yesaya bilang. Kesalahan kami seperti kain kotor. Dibanggakan-banggakan tetapi. Pelayanannya dibanggakan, kesalahannya dibanggakan. Tapi itu kotor. Di hadapan itu kotor. Jadi kalau dipakai untuk membeli berkat, tidak bisa. Padahal rutin doanya. Tuhan, aku sudah melayani engkau. Doanya menurut Nehmiah. Aku sudah melakukan banyak hal seperti kepadamu. Bagi kerajaanmu. Sekarang berikan hakku. Berikan aku kenikmatan dunia. Berikan aku kekayaan. Tidak dijawab. Tidak bisa. Lega groundnya tidak masuk. Kalau kamu pakai kesalahanmu untuk meminta. Ya buktikan waktu itu benar-benar salah. Dalam standar Tuhan. Kalau kamu tidak salah. Tapi kalau kamu minta berdasarkan kesalahanmu. Ya tidak dijawab. Kalau kamu minta. Jangan berdasarkan apa yang kamu punya. Malah dicorek. Daripada kamu berusaha membeli berkat itu dengan kesalahan. Ya minta saja sebagai seorang anak. Selesai. Saya akui saya bukan orang salah. Tapi saya butuh ini. Saya berat minta. Jadi hakmu minta itu bukan karena kamu sudah sukses kerohanian. Ini salah. Konsep-konsep yang ini salah. Saya lupa apakah saya pernah meminta sesuatu sambil berbangga. Tuhan aku sudah memakan ABC untukmu. Saya ingatku belum. Saya hanya marah saja. Saya kok tidak dikasih sih. Ini anak atau bukan?